Halo, selamat sore Pak Rofi. Selamat sore, Mbak Cinta. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, telepon Bapak kali ini saya rekam dan untuk kemudian kami gunakan sebagai testimoni di situs kami, mustikapenglarisan.com. Apakah Pak Rofi bersedia? Ya, boleh, tidak masalah. Oke, pertama silakan Bapak perkenalkan diri, nama, asal, sama pekerjaan Bapak. Oke, nama saya Rofif Afifudin, lengkapnya itu dan panggilannya adalah Rofif. Nah, saya punya usaha di bidang jasa yaitu bengkel, depannya di daerah kota Bandung, begitu Mbak Cinta. Oke, baik. Bapak, sudah berapa lama Pak Jumstika penglarisan dari kami? Untuk Mustika penglarisan ini saya sudah pakai selama kurang lebih satu tahun, Mbak Cinta. Dan sebelumnya itu saya sudah menggunakan berbagai macam sarana. Saya sudah cari sana kemari, nah tetapi tidak ada yang cocok, begitu. Nah, baru setelah saya browsing-browsing di internet, saya tidak sengaja, saya ketemu situs Mustika penglarisan. Lalu saya langsung konsultasi sama beliau, Mas Yagirman. Kemudian saya disarankan dan saya akhirnya mencoba dulu pakai Mustika penglarisan ini. Oke. Dan, Alhamdulillahnya setelah saya menggunakan Mustika ini, perkembangan usaha saya, bengkel itu cukup signifikan, begitu. Konsepnya itu sebelumnya itu, untuk perbulannya ya Mbak Cinta ya, perbulannya itu 20 juta itu susah. Begitu. Nah, kalau sekarang ini sudah mencapai sekitar 70 juta, Alhamdulillah. Itu perbulan ya Bapak ya? Ya, itu perbulan. Kalau per tahun berarti 70 juta dikali 12 juta, 140 jutaan ya Mbak Cinta ya? Oh, bukan tentu saja Bapak, lebih banyak. 840 juta Bapak. Oh, iya, iya. Dan Alhamdulillahnya saya sudah mulai buka cabang Mbak Cinta. Ah, Alhamdulillah Bapak. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Cinta dan timnya setelah lingkus. Salamkan saya kepada Master Pilan, begitu. Baik, tentu saja Pak Rofi. Oh, iya Bapak, mungkin ada saran-saran untuk calon customer kami Bapak, supaya menggunakan Mustika penglarisan? Iya. Nah, jadi bagi para pedagang atau pebisnis yang saat ini sedang punya usaha apapun itu, jika memang sudah berikhtiar tapi belum ada hasil, coba saja berikhtiar ke Master Pilman. Saya sarankan itu, karena saya sendiri itu sudah membuktikan bahwa saya menggunakan sarana ini, Alhamdulillah berhasil. Tentu saja ini perlu ikhtiar nyata juga ya, Mbak Cinta ya. Ya, melakukan usaha nyata tetap konsisten, fokus, kemudian lakukan yang terbaik, begitu, sebisa dan semampunya, begitu, Mbak Cinta. Oke, baik. Untuk penggunaan Mustika penglarisan ini itu mudah atau sulit, Bapak? Itu banyak lain yang tanya, Bapak. Iya, iya. Sangat mudah, Mbak Cinta. Jadi ini hanya tinggal diletakkan di tempat usaha saja, ya. Iya, kemudian diletakkan sekali, lalu dibiarkan, begitu. Nah, dengan sendirinya, dengan niat tertentu ya, Mbak Cinta, sudah ada di tempat usaha dijelaskan. Dengan sendirinya nanti akan membuka peluang-peluang para calon pembeli atau para calon customer yang datang, begitu. Alhamdulillah yang saya rasakan seperti itu, Mbak Cinta. Banyak sekali peningkatannya yang saya rasakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rofif, atas waktunya. Semoga kedepannya nanti usaha bengkel Bapak semakin bertembang, bisa buka cabang baru lagi, Bapak. Semoga jika testimoni Bapak ini bermanfaat bagi calon customer kami selanjutnya. Iya, amin. Semoga. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rofif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.